Terima kasih telah menonton! Pernyataan itu mengacu kepada perjuangan Hisbullah mendukung perlawanan Palestina menghadapi serangan Israel di Gaza. NNA juga melaporkan lebih banyak serangan Israel di Lebanon Selatan termasuk penembakan artileri di pinggiran kota Hiam. Korban tewas itu menjadikan jumlah pejuang Hisbullah yang tewas dalam bentrokan dengan pasukan Israel sejak 8 Oktober 2023 menjadi 387 orang, demikian menurut perhitungan Anadolu. Pada Sabtu, serangan roket di desa Druze Majdal Shams di daerah pendudukan dataran tinggi Golan menewaskan 12 anak dan melukai beberapa lainnya saat mereka berada di lapangan sepak bola. Segera setelah itu, Tel Afif berjanji akan membalas Hisbullah dan menyalahkan kelompok itu atas serangan yang sangat dibantah oleh Hisbullah. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!